Penyebab, Ciri-ciri, dan Cara Mengatasi Kucing Cacingan Halo teman-teman, sebelum menonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk! Aktifkan loncengnya ya! Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih! Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kai Veta di Bobo Cat Diary. Taukah teman-teman, ternyata kucing juga bisa cacingan lho? Apa ya penyebab kucing cacingan dan bagaimana cara mengatasinya? Yuk kita cari tahu di bobo.id Umumnya kucing bisa cacingan karena bersentuhan dengan telur atau kotoran yang terinfeksi. Karena kucing suka menjilat-jilat tubuhnya, cacing bisa menempel di tubuh dan ikut masuk. Tak hanya cacing, bisa juga bakteri dan kuman. Cacing juga bisa masuk melalui hewan yang dimakan kucing, contohnya tikus. Saat kucing memakan tikus yang terinfeksi, larva cacing bisa tumbuh besar di dalam pencernaan kucing. Kucing juga bisa terinfeksi cacing karena makan kutu yang membawa telur cacing atau karena digigit oleh larva cacing di kulitnya. Anak kucing juga bisa terinfeksi karena minum susu dari induknya yang mengalami cacingan. Jenis cacing yang paling sering ditemui pada tubuh kucing adalah cacing gelang. Cacing gelang yang tinggal di pencernaan kucing bisa mencuri makanan yang dikonsumsi kucing sehingga kucing tidak mendapatkan nutrisi. Cacing itu bisa bertelur dan telurnya keluar melalui kotoran kucing. Kotoran kucing ini bisa membuat kucing lainnya cacingan juga. Selain cacing gelang, ada juga cacing pita, cacing tambang, dan cacing cambuk. Bagaimana cara kita tahu kucing kita cacingan atau tidak ya? Yuk lihat tanda-tandanya ini. Badannya kurus tapi perutnya buncit. Sering haus dan minumnya jadi berlebihan. Kotoran kucing jadi cenderung berwarna putih. Sering muntah. Ada cacing di kotorannya. Jadi tidak selera makan. Gusi memutih karena kurang nutrisi akibat dimakan cacing. Dan diare. Bagaimana cara mengatasinya? Sebagai pertolongan awal, kita bisa memberikan obat cacing khusus kucing. Obat ini bisa dibeli di toko perlengkapan hewan atau klinik hewan. Kalau bingung bagaimana memberikannya, teman-teman bisa kunjungi dokter hewan ya. Kalau sudah parah, teman-teman bisa konsultasi ke dokter hewan. Untuk mencegahnya, kita harus selalu menjaga kebersihan rumah, kotak kotoran, dan tubuh kucing ya. Nah, jadi itu tadi jawabannya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ayo, ayo naik yuk Naik, hup Ayo naik Satu, dua Satu, dua, ayo Rambi Naik ya Oke, Rambi Jangan dibawa pergi Hei, aduh ya Boleh mainnya disini aja Disini aja di mana-mana Hei, Rambi Rambi Sini, sini, sini Jangan dibawa pergi Lihat itu dulu Kamera dulu Rambi, gitu loh Lihat itu dulu Ya ampun, Rambi No, no Bentar lagi ya Oke, kamera Ya Itu, dua, si No, no Masih lah Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Ya ampun Ya ampun Terima kasih.